Yuk Kira Saya kan baru gabung di stand up ini doang Gua lu ya, oke Terus saya Baru gabung itu berapa lama? Agak tahun ini, belum setahun Oke, terus Terus saya juga Stand up nya kayak Ventriloquist gitu Ventriloquist oke, menarik Nah Pertanyaannya itu Di Makassar sendiri kan market dari stand up itu tidak terlalu besar ya Nah pertanyaan saya Bagaimana Ventriloquist ini Bisa memiliki atau mungkin Bisa membangun market Komedi yang ada di Makassar Terus Kalau menurut awan sendiri Trick untuk menulis Materi si Ventriloquist itu Gimana kan Karena rata-rata Apa yang berobusi yang saya lihat Itu kayak tiktok Namanya siapa? Rian Rian Tapi mau jawab Yang masalah market stand up di ini sih paling gitu Stand up di Makassar marketnya gak terlalu Kalau di Rauh Jakarta lagi gue beda Kalau di Jakarta Barat Di gue ini Jakarta Barat Dia itu punya acara yang entah 2 minggu sekali Namanya Upajang Ngiter Upajang Ngiter itu Dari ini kayak tour ke SMA-SMA gitu Tour ke SMA-SMA-SMA Yang bikin komunitas? Oh iya? Dan gak di ngalap umut biaya itu Jadi manggung di Manggung aja udah Maksudnya dia kerja sama-sama Ya ke sekolah Ini kita mau manggung Upajang Ngiter Nah ada di situ udah manggung stand up Nah itu juga ada peluang buat komik-komik baru Oh iya gue udah tau keren juga ya Terus yang manggung siapa? Enak Jakbar Ya yang MC MC Level-level lu? Ya gue gak ada di bawah Ya biar mereka punya panggung juga Iya ada panggung juga di semangat juga Ada Upajang Ngiter Itu lumayan tuh Di sekolah di Jakarta Barat aja ada berapa ya kan? Masuk sekolah Masuk sekolah Masuk sekolah Jabbar kalo bikin acara sama open mic rame mulu Tau-tau gara-gara tau dari situ Gitu itu termasuk yang Menurut gue inovasi-inovasi juga sih gitu Bikin acara Dia ngiterin berapa ya? Pokoknya dua minggu atau tiga minggu Sekali gitu Sekolahan Gila berapa lama? Gila lama bang dari tahun gue sama Diki Gak berhenti tuh? Enggak Kau sempet vakum beberapa set Bikin lagi Oh gokil Jadi tur sekolahan Kerjasama sekolahan Kerjasama sama sekolahan Kadang waktu itu pernah ada Sekolahannya ngasih HTM tuh Di daerah kebayoran tuh Htm Gak terima kita Enggak gue gak ngasih HTM gitu Enggak bang Neda musik Pokoknya gak bisa gue cuma mau Ngenalin stand up sama ngasih panggung Buat komik-komik baru gitu Itu gokil Semangatnya jadi Jakbar ada dua grup Dua-duanya semangat bang Stand up bang Gokil Gitu sih Itu jadi dapet pasar baru Itu tadi jawabannya Apip Kurang lebihnya tuh Kurang lebihnya gini Untuk memperluas masar Masar kita Kitanya jangan cuma stand up Di rumah kita aja Intinya sih itu Gue tuh paling sering ngomong sama semua komunitas di Indonesia Kalau lo mau ngeluasin market Lo harus mau kolaborasi sama pihak-pihak lain di luar komunitas lo Makanya jangan main cuma sama anak stand up aja Anak Jakbar mainnya sama pihak-pihak sekolah Mereka bawa kesana Anak-anak sekolah ini terpapar sama stand up Merasa semangat Jadi pengen ikutan Selalu diceritain bahwa Jakbar tuh open mic-nya tiap hari segini Keliling-keliling Nah mungkin Hal yang sama bisa dilakukan disini Di komunitas entah itu Goa Makassar ataupun pangkep Walaupun cuma satu orangnya Bisa dilakuin Atau lo kerjasama sama komunitas lain Misalnya kerjasama sama komunitas magician Komunitas skate Komunitas apa Ya Kendaranya tuh adalah Gak tau kenapa ya Dan ini bukan cuma serap doang Kebanyakan orang cuma mau berteman sama lingkungan komunitasnya sendiri aja Anak hipapindo Bergaulnya sama hipapindo Bisa yang mau keluar Anak fiksi Bergaulnya sama anak fiksi Gitu aja Nah untuk ngelebarin market Jangan cuma manggung di tempat yang sama berlang-lang-lang Keliling-keliling Dan yang tadi Apip cerita Yang dilakukan serapinder Jakbar Menurut gue tuh keren banget Dan kalau udah dilakuin dari lama Berarti ada konsistensi Pasti ada penolakan-penolakan Gue yakin Pasti ada sekolah yang ngemau Dan gak semua sekolah ketika ada sampling Sukses gitu misalnya Hasil akhirnya Tapi itu adalah bagian dari perjuangannya Kalau emang Semangatnya ingin memperluas Ya itu soal memperluas market di Makassar stand up Nah yang gue sulit untuk jawab terus terang Adalah bikin matri stand up untuk ventriloquist Karena gue bukan ventriloquist Walaupun gue nonton beberapa Kayak Terry Vetter Atau Javdan yang paling gue kenal Tapi gue bisa berasumsi Nulis materi untuk ventriloquist Itu kayak nulis ketsa Jadi ada Kalau nulis ketsa itu kan sebenernya kayak nulis cerita Ada karakter Ada tujuan Ada halangan Jadi ada dua orang Ada manusianya Ada bonekanya Dialog itu didesain untuk mencapai sesuatu Tapi ada sebuah kendali di tengah-tengahnya Misalnya Dialognya adalah Mereka berdua mau makan Kendalanya adalah Dia gak tau mau makan apa Jadi ada Ada keinginan Ada penghalang Udah Ada motivasi Ada Anxiety gitu Jadi ya Kurang lebihnya kayak gitu Mungkin Mungkin orang yang paling tepat untuk Cerita kayak gitu tuh Mungkin jagel Karena setau gue jagel jago banget bikin sketsa Atau ide-ide sketsa Materi stand up-nya tuh Terutama di suci Banyaknya sifatnya sketsa Ventriloquist paling terkenal di Indonesia saat ini siapa? Radit Venn Radit Venn paling terkenal disini? Kalau Di Indonesia maksud gue? Kalau di Indonesia Radit Venn ada Bang Iwil Sastra Iwil juga gede namanya Di Ventriloquist Udah gak pernah sharing sama mereka ya? Tentulah ada grupnya Terus kalau kata Radit Venn Radit Venn pernah ikutan suci Gue tau Radit Venn juga Gitu Bang Kesulitan juga Di Sumateri Ya Secara umum Ide pasti mentok Begini Yang keluar akan itu-itu aja Kalau gak ada yang baru masuk ke kepala Intinya sih itu Dan itu bukan cuma Ventriloquist Gue rasa itu Apapun pada umumnya Gue kan pembicara juga ya Public speaker Kadang-kadang gue suka Ngomong temanya soal kreativitas Temanya soal pendidikan Temanya soal persatuan Omongan gue udah pasti ngulang-ngulang aja Kalau gue gak ngisi hal baru di kepala Dan sekarang udah mulai gulang Nah jadi Untuk bisa punya ide baru Gak bisa kalau gak masukin ide baru Nah Permasalahannya adalah Lagi-lagi Si Ventriloquist Masukin ide baru Hanya ide-ide Ventriloquist Bukan ide-ide di luar Ventriloquist Gue selalu cerita hal yang sama Ide gue untuk bikin kampanye Pergi Waksono World Tour yang Pilih Panji.com Ide-nya gak gue dapet dari dunia stand-up Ide-nya gue dapet dari dunia politik Kanye West dan Jay-Z Rapper idola gue Nyari inspirasi dari lukisan Bukan dari lagu rap lain gitu Nah jadi Siapapun itu stand-up comedian Ataupun Ventriloquist Kalau dia gak masukin hal-hal baru di kepala Gak akan ada hal baru yang keluar dari mulutnya dia Nah hal barunya Akan jenuh Kalau lagi-lagi dari dunia Ventriloquist Harus belajar untuk bisa narik inspirasi Dari dunia di luar Ventriloquist Moga-moga ngejawab ya Gue tau ini gak 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 tepat lah Karena gue bukan Ventriloquist Tapi itu Cuman itu yang gue bisa Jawab Lu? Lu gak pernah ngapain? Lu gak ada jawaban? Gak ada Sombong, ngapain Moga-moga ngejawab ya? Oke yuk yang lain Video ini dipersembahkan oleh Komika.id Sebuah platform dimana lu bisa mengunduh Digital download stand-up comedy special Komika-komika di Indonesia Dari Rian Adriandi, Ernest Prakasa, Semi Not A Slim Boy Ada Gilang Bhaskara, ada Krisnahareva, ada Kuku Dan masih banyak lagi termasuk gue sendiri Dan tersedia karya gue Dari Bineka Tunggak Tawa sampai Pragi Waksana World Tour Dari Bat theres